Intro Mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Febri Isman Jaya resmi menjabat sebagai Kapolres Bangkalan. Febri menggantikan AKBP Wiwit Ariwi Bisono yang dipindah tugas sebagai waka Polres Tabis Semarang, Polda, Jawa Tengah. Febri turut mengantar kepergian Wiwit dalam gelaran lepas sambut di Polres Bangkalan pada Sabtu 6 Mei 2023. Menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Febri langsung dihadapkan pada tugas berat, yakni pemilihan kepala desa serentak di 149 desa di Kabupaten Bangkalan. Sekedar diketahui, pelaksanaan tahapan pemungutan suara pilkade serentak akan digelar pada 10 Mei 2023 atau dua hari setelah gelar apel pasukan. Hasil analisa Polres Bangkalan menyebutkan, terdata sebanyak 35 desa dari total 149 desa diklasifikasikan sebagai desa paling rawat. Sementara itu, Kabak Oks Polres Bangkalan, Kompol Farid Yusuf menambahkan, total pasukan yang dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan pilkade serentak sejumlah 4.567 personil, terdiri dari 500 personil Brimopolda, Jawa Timur, hingga 540 anggota TNI. Terima kasih. Terima kasih.